Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohmanirrohim alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Sahabat-sahabat muslim, dalam video kali ini, kita akan menyimak kisah yang penuh hikmah dan inspirasi tentang perjalanan seorang dokter gigi yang menemukan cahaya Islam di tengah cobaan pandemi. Sebuah kisah yang mengajarkan kepada kita bahwa hidayah Allah bisa datang kapan saja dan dari jalan yang tidak terduga. Di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia, ada banyak cerita perjuangan, kesabaran, dan keyakinan yang muncul. Salah satu kisah inspiratif ini datang dari seorang dokter gigi yang, di tengah kekhawatiran dan tantangan, akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Islam. Melalui pengamatannya terhadap salah satu amalan dalam Islam, yakni hudu, ia merasa takjub dan merasakan ketenangan yang luar biasa. Yuk, kita simak kisah lengkapnya dan bagaimana corona justru menjadi jalan hidayah bagi dokter ini. Judul, Kisah Dokter Gigi Jadi Mualaf Hikmah Corona, Terkesima Pada Wuduh. Pandemi corona yang melanda seluruh dunia, membawa hikmah tersendiri bagi dokter gigi Karissa Grani. Ia memutuskan untuk memeluk agama Islam pada tanggal 15 Maret 2020. Kisah Dokter Gigi Karissa Grani menjadi Mualaf ini viral setelah diunggah oleh kanal YouTube Rasil TV. Video berjudul, Dokter Gigi Karissa Grani, Corona membawa saya masuk Islam, yang diunggah tanggal 17 April 2021 itu hingga kini sudah ditonton lebih dari 1,5 juta kali dan mendapat lebih dari 11.500 komentar. Dalam perbincangan dengan Rasil TV, Dirk Karissa yang lahir pada tanggal 26 Juli tahun 1984 itu mengaku dibesarkan dalam keluarga yang beragama Kristen. Pada 2011, Dokter Karissa menikah dan dikaruniai tiga orang anak. Pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian. Dokter Karissa mengatakan jika mantan suaminya seorang hamba Tuhan. Dokter Karissa dalam kesehariannya adalah seorang pegawai sipil negara PNS di Jakarta Barat. Saat sekolah dasar dia menempuh pendidikan di sekolah Kristen. Dia menjalani pendidikan di sekolah dasar Katolik Mater Dei di Pamulang, Tangerang Selatan dan SMA di Magelang, Jawa Tengah. Dia merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan meneruskan S2 di Universitas Esa Unggul, Jakarta. Perjalanan Dokter Gigi Karissa Grani menjadi muhalaf. Pembawa acara Youtube Rasil TV bertanya kepada Dokter Karissa, apa yang membuat hatinya tergetar sehingga memutuskan untuk masuk Islam. Saat akan menjawab pertanyaan tersebut, Dirk Karissa mengaku seperti mau menangis. Kalau apa yang terjadi dalam hidup kita itu sudah tertulis dalam Lawul Mahfuz adalah kitab ketetapan Allah. Saya baru tahu itu setelah kembali ke fitrah Islam ini. Saya tidak pernah berpikir jika saya akan menjadi orang Islam, kata Dirk Karissa. Dia tidak menyangka menjadi Muslim karena latar belakang pendidikannya dulu dan keluarga orang tuanya yang mayoritas adalah non-Muslim. Perjalanan Dokter Gigi Karissa mengenal Islam terjadi di awal pandemi 2020. Saat itu pemerintah menggaungkan untuk selalu memakai masker, social distancing dan juga tak boleh bersentuhan. Entah mengapa pada saat itu saya melihatnya seperti wanita muslimah yang menjaga wudunya. Yang nggak boleh salaman. Dulu orang kantor ada yang sudah wudu nggak mau salaman, tutur Dokter Karissa. Tidak boleh menyentuh lawan jenis yang bukan muhrim setelah wudu ini dianggap Dirk. Karissa sebagai ajaran agama yang baik. Dia pun jadi tertarik mencari tahu tentang wudu dan lebih jauh membaca mengenai manfaat wudu, gerakan salat hingga mengenai cadar dan nikap. Saya melihat secara ilmiah bisa dibuktikan, tapi secara ajaran agamanya masuk. Berawal dari situ dan kenapa gerakan? Salatnya jarinya harus ditekan. Dan ada pertentangan dalam diri kok doanya diulang-ulang. Saya mikirnya begitu, ujarnya. Setiap ada keraguan dalam ajaran agama Islam dan Dokter Gigi Karissa berusaha menemukan jawabannya, keraguan itu menurutnya selalu terjawab. Hatinya pun merasa lebih mantap mengenal Islam. Sampai akhirnya selama dua minggu tidak beribadah, datang ke gereja akhirnya memutuskan untuk memutuskan salah satu keyakinan, tuturnya. Dokter Karissa kemudian bertanya ke salah satu temannya yang juga orang Islam. Temannya tersebut menyarankannya datang ke Mualaf Center di kawasan Jakarta Barat. Ketika datang ke Mualaf Center, Dokter Gigi Karissa bertanya mengenai kalimat syahadat. Percaya kalau Allah itu esah, percaya Muhammad itu utusan Allah. Saya bilang percaya, ya sudah itu isinya syahadat. Saat itu juga saya mengucapkan syahadat. Gak ada mikir bagaimana gimana. Azan suhur saya dibimbing untuk sholat, terangnya mengenang proses dirinya menjadi Mualaf di Mualaf Center. Setelah mengucapkan kalimat syahadat, Dokter Karissa mencari mukena untuk sholat asyar. Dia juga menonton YouTube agar bisa mengetahui bacaan sholat. Ketika harus masuk ke kantor, Dokter Gigi Karissa menceritakan ke teman-temannya bahwa dirinya sudah menjadi Mualaf. Teman-temannya pun mendukung penuh keputusan Dokter Karissa. Dan bagi Dokter Gigi Karissa pandemi Corona ini mendatangkan hikmah yang luar biasa untuknya. Kalau saya lihat pandemi itu kan buruk, tapi bagi saya pribadi itu berkahnya banyak banget. Jadi masjid lockdown mau gak mau saya harus hafalin bacaan sholat, jelasnya. Itulah perjalanan spiritual dari Dokter Karissa. Dari kisah ini, kita dapat mengambil banyak pelajaran. Pertama, bahwa hidayah adalah anugerah yang Allah berikan kepada siapa saja yang ia kehendaki. Kedua, di tengah segala ujian dan musibah, selalu ada hikmah yang tersembunyi, dan bagi mereka yang sabar, Allah akan membukakan pintu kemudahan dan cahaya. Wudhu, yang menjadi salah satu pintu hidayah bagi Sang Dokter, juga mengajarkan kepada kita pentingnya menjaga kebersihan lahir dan batin dalam kehidupan sehari-hari. Pandemi ini mungkin menjadi cobaan besar, tetapi bagi mereka yang membuka hati, justru menjadi titik balik untuk menemukan kedekatan dengan Sang Pencipta. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk senantiasa bersyukur dan memperkuat iman, terutama di saat-saat sulit. Jangan pernah ragu untuk terus mencari cahaya Allah dan tetap istiqomah dalam menjalankan amalan-amalan kebaikan. Insya Allah, setiap ujian akan membawa hikmah dan kebaikan bagi kita. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi kebaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton video ini.